Assalamualaikum, ketemu lagi sama Abah Iyan Kali ini Abah berada di pemakaman Malerci Bangkong Nih Abah mau ziarah ke makam Bapak Abah Bapak Abah dengan ma'abah makamnya terpisah tempat Ini Bapak Abah berada di pemakaman ini Tepatnya di belakang Trans Studio Mall Karena tempatnya campur baut dengan rumah penduduk Jadi selalu rame Lain dengan halnya pemakaman ma'abah Tempatnya di bukit-bukit jadi sepi Ntar kita kesana ya Sekarang ini mau ziarah ke Bapak Abah dulu Nah ziarahnya sudah beres Sekarang tinggal Abah mau ziarah ke makam emak Yang berada jauh dari sini Emang sih puasa masih dua minggu lagi Ini Abah mumpung senggang Biasanya seminggu sebelum puasa Abah baru kesini Tetapi ini dua minggu lagi Tetapi ini masih sepini Biasanya kalau seminggu lagi menjelang remadhan Wah disini padat banget Nah ini sudah beres Sekarang Abah tinggal mau ke tempat pemakaman Emak Abah yang ada jauh dari sini Tidak jauh dari pemakaman Wah kelihatan ada tukang baso Kebetulan Abah lapar Jadi masuk dulu ke tempat baso Karena tadi baru ngopi aja Jadi terasa lapar nih Ini sudah hampir jam 12-an Jangan lupa cabainya Kalau tidak pakai cabai Itu bukan baso namanya Ngisi perut dulu nih Karena nanti mau ke tempat makamnya Emak jalannya lumayan jauh Dan naik lagi Sebetulnya baso ini Tidak enak-enak banget Tetapi karena Abahnya Dalam keadaan lapar Jadi terasa nikmat Terima kasih telah menonton! Nih ada tulangnya Nih bakso nya tidak begitu besar Padahal Abah sukanya bakso yang besar Nanti kita cari lagi Bakso yang segede bola poli Tidak enak-enak banget Nah ini kerupuk Kalau orang lain biarnya makan bakso Dengan kerupuk Kalau Abah sesudah makan bakso Sukanya makan kerupuk Nah perut sudah terisi kenyang Sekarang Abah mau meneruskan perjalanan Ke pemakaman Kemakaman emak Abah Yang berada di bukit sana Pemakaman emak di sana Beda sekali Situasinya dengan Pemakaman bapak Abah di sini Coba nanti kita lihat ya Yuk Abah pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh